Jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Penularan yang kian masif membuat pemerintah harus berjipaku menyiapkan tempat isolasi mandiri bagi penerita yang butuh perawatan. Usai cuti kampanye, Bupati Rembang Abdul Hafiz langsung mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak untuk melaporkan kasus terbaru penanganan virus corona di Rembang. Menanjaknya penyebaran COVID-19 ini tentu harus dibarengi dengan fasilitas yang cukup, salah satunya tempat isolasi. Namun saat disinggung soal pemanfaatan gedung undir, Hafiz mengaku sementara ini hanya menambahkan jumlah bangsa di rumah sakit sebagai tempat isolasi bagi penerita COVID-19 yang butuh perawatan. Hafiz menyebut pemda menggandeng semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Rembang, baik negeri maupun swasta. Pihaknya berharap rumah sakit yang ada dapat ambil bagian dalam penanganan pandemi virus corona. Selain penambahan bangsal, Pemkap Rembang juga berupaya memutus dan menekan mata rantai penyebaran virus corona dengan memperlakukan sejumlah kebijakan, diantaranya pemberlakuan jam malam di pusat keramaian, penutupan pasar pada hari Jumat, serta meliburkan tempat wisata pada hari Kamis dan Jumat. Dari Rembang, ASIS AVV, MitraPos melaporkan.